Kemarin malam, pada saat kita melakukan live stream, kita sempat menyinggung kalau Valorant Mobile baru saja mendapatkan informasi terbaru. Apa itu? Mari kita bahas. Selamat datang di TLDR. Jadi ada apa sih kali ini? Bukannya terakhir kali kita membuat video tentang Valorant Mobile, disana kita mengatakan kalau Riot masih butuh waktu lama untuk membuat game ini. Well, berita tersebut memang masih berlaku, dan sekarang informasi baru ini cukup aneh dan menarik juga. So, kemarin Valorant China baru saja mengumumkan kalau mereka akan melakukan beta test. Valorant disini belum menggunakan nama Valorant, tapi masih menggunakan nama Project C. Beta testing ini baru saja dibuka kemarin mulai tanggal 4 Agustus dan akan berakhir di pertengahan Agustus nanti. Jadi, testing ini hanya akan berlangsung selama 1-2 minggu saja. Dari informasi yang diberikan oleh Chouzi, jika kalian ingin mengikuti tahap beta test ini, maka kalian harus memenuhi persyaratannya yang tentu bukan dibuat untuk pemain selain China. Disana persyaratannya ada survei data, punya akun QQ atau WeChat, dan lainnya. Jadi bisa dibilang, tahap beta test ini memang dibuat hanya untuk pemain dari China saja. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin membuat kalian bingung adalah, kenapa tiba-tiba ada berita tentang Valorant Mobile yang melakukan tahap beta test? Apakah informasi kemarin yang mengatakan kalau project ini dibatalkan adalah informasi palsu? Karena jika memang benar seperti itu, seharusnya masih lama untuk game ini melakukan beta test. Selanjutnya, mari kita pindah ke informasi dari player IGN. Beliau adalah seorang leakers dan insiders yang sangat terkenal dari ranah game FPS. Menurutnya, informasi tentang Riot dan Tencent yang tidak setuju untuk merilis Valorant Mobile buatan Tencent memang benar adanya. Namun, keputusan ini membuat Tencent untuk tetap merilis versi buatannya. Dan Riot juga diperbolehkan untuk merilis versi mereka sendiri. Jadi, lewat informasi ini, maka ada kemungkinan kalau Valorant Mobile dibuat jadi dua versi. Satu versi Tencent yang merupakan project C ini, di mana versi ini akan segera melakukan beta test, dan satu lagi versi dari Riot langsung. Alasan kenapa Riot tidak suka dengan versi Tencent adalah, mereka menilai kalau hasil yang dibuat oleh Tencent belum memuaskan. Itulah kenapa mereka memilih untuk tidak melanjutkannya dan mulai mengerjakan versi mereka sendiri. Namun, di lain pihak, Tencent yang merasa kalau projectnya sudah cukup oke, masih melanjutkan perilisan project ini. Jadi, kemungkinan adanya dua versi Valorant Mobile bisa terjadi di sini. Namun, bisa juga kasusnya malah seperti ini. Project C atau Valorant Mobile buatan Tencent akan dibuat khusus untuk negara Cina saja. Sedangkan kita, para pemain global, masih harus menunggu versi asli buatan Riot yang untuk sekarang masih sangat lama. Belum pasti memang mana rute yang akan diambil di sini. Tapi, semua informasi ini bisa kita konfirmasi kebenarannya. Jadi, bagi kalian yang tertarik untuk bermain Valorant Mobile versi Tencent, maka kalian bisa memenuhi persyaratan yang ada. Dan siapa tahu, bisa saja kalian diterima untuk menjalankan beta test ini. Tapi, jika kalian lebih suka untuk menunggu versi asli dari Riot, maka silahkan menunggu lagi. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!